Intro Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-225 pada Kamis 6 Oktober 2022. Ada sederet peristiwa diantaranya pasukan Ukraina berhasil menebut banyak pemukiman di wilayah Kersan hingga Rusia memangkas produksi minyak sebagai balasan terhadap sanksi barat. Dikuti dari Kumpas.com, Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang ini belum ada tanda-tanda usai. Kedua negara terus saling membalas. Terlebih, kini Rusia telah resmi mencaplok 4 wilayah Ukraina diantaranya Kersan, Donetsk, Luhansk, dan Zaporizhia. Mengenai hal ini, Ukraina tak rela wilayahnya dikuasai Rusia. Terkini pasukan Ukraina terus bergerak dan maju dengan bersenjataan bantuan dari sekutu barat. Terbasuk wilayah Kersan di selatan. Pasukan Kiev telah merebut lebih banyak pemukiman di wilayah itu. Dalam hari ke-225 ini, Rusia membalas paket sanksi barat setelah mengumumkan pencaplokan 4 wilayah Ukraina. Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak menerangkan Rusia dapat memangkas produksi minyak. Hal ini untuk mengimbangi efek negatif dari pembatasan harga yang diberlakukan barat. Sebagaimana diketahui, Uni Eropa menyepakati untuk menjatuhkan paket sanksi ke Moswa. Selain pembatasan harga energi, Uni Eropa juga melakukan pembatasan pada bidang perdagangan produk baja dan teknologi Rusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!